Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Senin pagi menjadi Inspektur Upacara pada Apel Peningkatan Disiplin ASN di Lingkup Pemerintah Kota Jambi, bertempat di lapangan Balai Kota Jambi. Senin 1 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi Inspektur Upacara pada Apel Peningkatan Disiplin ASN di Lingkup Pemerintah Kota Jambi. Dalam Apel Rutin tersebut, Maulana menyampaikan berbagai hal terkait kedisiplinan guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan para ASN di Kota Jambi. Maulana juga membahas mengenai Hari Batik Nasional, guna mendukung nilai dari Batik Jambi, maka diberikanlah peluang bagi siapapun ASN yang ingin tampil menggunakan Batik Jambi. Ruang pengabdian sebagai ASN, sebagai pejabat itu harus dilihat dari sisi bagaimana kita bisa membuat dan membaik daripada persyarakat. Kita menjalankan tugas untuk baik-baik saja, sehingga mendapatkan nilai dari yang penting. Semuanya kita mulai. Hari ini juga diumumkan Batik Fashion dari masing-masing ASN yang melakukan inovasi dan kreatifitas. Dalam rangka mendukung nilai dari Batik Jambi, kan kita punya hari Kamis adalah hari Batik. Kita berikan uang juga kepada siapapun ASN yang ingin tampil menggunakan Batik Jambi dengan aktivitas. Yang penting kan syaratnya sopan, sopan, elegan, sehingga Batik Jambi betul-betul mempunyai ini. Dipromosikanlah oleh seluruh ASN. Nanti tentu akan diatur dulu regulasinya. Lebih lanjut Maulana juga menyampaikan, dalam rangka mendukung nilai Batik Jambi, maka pada hari Kamis mendatang akan diberikan kesempatan pada ASN yang ingin berkreasi dengan Batik Jambi dengan kriteria pakaian sopan. Sandi Diba, Deswita, Jek TV, melaporkan.